Gegara masalah mahar, Dewi Persik gak jadi nikah dengan Rian Ibram, dia cuma kasih gak sampai jutaan. Dewi Persik merasa terkejut saat Rian Ibram bakal kasih mahar gak sampai jutaan. Romansa hubungan Dewi Persik dan Rian Ibram kian menjadi sorotan terutama mereka kemungkinan akan menikah di tahun ini. Sudah memberikan cincin berlian yang mewah tapi lamaran Rian Ibram belum juga diterima oleh Dewi Persik karena dia masih merasa trauma dengan pernikahan yang terdahulu. Sepat gagal dalam pernikahan hingga beberapa kali DP merasa trauma dan masih membutuhkan waktu untuk bisa melangkah ke jinjang yang lebih serius. Rian Ibram mengaku alasannya memiliki perasaan sayang dengan mantan istri Angga Wijaya sebab dia sering diingatkan sholat. Masalah mahar ini mereka bicarakan setelah Rian Ibram melihat kaisang pengharap menikah dengan Erina Gudono. Dimana saat itu dia hanya memberikan nominal uang yang tidak sampai jutaan. Meski anak presiden dan memiliki beberapa bisnis, nyatanya tidak membuat kaisang pengharap memberikan mahar yang sangat mahal ke Erina Gudono. Sebab dia hanya memberikan uang 100 ribu sebanyak 3 lembar dengan mas kawin berupa emas. Masalah mahar ini dinilai Rian Ibram memang bukan masalah yang penting karena yang terpenting kesetiaan. Awalnya Dewi Persik tak masalah berupa nominal mahar yang akan diberikan oleh Rian Ibram kepada dirinya. Kalau aku tuh lagi ngebayangin kalau misalnya kaisang aja mas kawinnya cuma kasih 300 ribu tapi buat kamu itu gak masalah kan. Insya Allah aku akan kasih kamu mas kawin ucap Rian Ibram. Tapi yang membuat Dewi Persik memutuskan tidak jadi menikah sebab Rian Ibram hanya memberikan mahar senilai 3 ribu. Aku akan kasih mahar ke kamu 3 ribu rupiah aja. Canda Rian Ibram. Dilansir dari Youtube Trans TV Oficial pada 13 Januari 2023. Langsung saja raut muka DP menjadi berubah dan merasa shock sebab dia berpikir akan diberikan mahar senilai puluhan atau ratusan juta. Hei gak apa-apa yang penting kan dia tulus bujuk Karen Delano ke Dewi Persik. Yang penting itu nih ya dan usahanya kan ujar Rian Ibram. Terima kasih telah menonton!